Halo guys, balik lagi sama gue Cekar Motovlog dan kali ini gue akan apa ya nemenin sahur kalian lagi ya tapi dengan pembahasan yang ringan tapi mungkin tetep ada hikmahnya lah ya kita usahain di bulan suci Ramadan ini kita membahas sesuatu hal itu harus ada hikmahnya, harus ada pelajarannya, harus ada apa namanya, bobotnya juga gitu ya jadi gue akan jelasin ke kalian kenapa gue memilih membeli motor CB150X dan kenapa Aerox gue lepas atau jual gitu ya langsung aja ke videonya jadi temen-temen, sebelumnya gue makasih banyak ya atas dukungan kalian selama ini wah dari beragam deh motor gue, lo tau lah semua beragam banget sampai gue akhirnya ketemu sama motor yang memang ternyata inilah aliran gue nih ini genre gue nih dalam bermotor yaitu motor touring adventure gue kenalan sama motor touring adventure itu adalah dengan si Kawasaki X2,5 ya nah Kawasaki X2,5 itu ya bisa dibilang Kawasaki Ninja lah ya cuman dia itu apa namanya udah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menyerupai motor-motor adventure klasik ya desainnya sih menyerupai Himalayan makanya gue panggil dia Bromo gitu kan ya karena kalau Himalayan itu kan bukan punya kita tapi kita punya Bromo kan jadi dalam negerinya aja nih Bromo gitu apa yang terbesit di gue nama gunung ya Bromo gitu jadi Kawasaki Bromo gue sebutnya ya gue kasih namanya dan itu membuat gue seneng banget ya secara psikologis maupun secara mental gitu ya psikologis mental sama sih ya pokoknya seneng lah gitu menggunakan motor itu nah ternyata gue tuh orangnya suka dengan genre touring adventure ya pokoknya motor-motor seperti itu yang tinggi-tinggi gitu tetapi namanya juga motor bikinan itu pasti gak bisa seperti apa yang diharapkan oleh kita yang mungkin kita berharapnya pasti ya bagus lah ya maksudnya bagus ini bukan 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 cuma persoalan kualitas ya bukan cuma persoalan kualitas bukan cuma persoalan mesin tetapi juga bagus ini persoalan propernya itu nah terkadang kita ini kalau kita membuat semua builder lah builder motor custom gitu ya modif motor itu kadang-kadang itu banyak R&D yang terskip gitu ya terlewatkan sementara kalau misalnya pabrikan udah pasti kan terukur semuanya terrancang dengan baik gitu loh ya karena budget untuk R&D nya sendiri udah mahal banget sementara kalau kita kan R&D nya ya udah di otak aja gitu kan buat apa kita kasih budget R&D lebih gede budget R&D nya nanti kan dibandingkan dengan modifikasinya padahal R&D itu penting banget teman-teman nah sehingga gue itu ya otomatis ya merasa kurang lah si iX2.5 ini gitu ya untuk terutama untuk postur badan gue nah sehingga gue yaudahlah iX2.5 ini gue bikin sebagai motor asik-asik aja gitu loh motor seru-seruan aja gitu kan ya motor untuk Sanmori tapi juga Sanmori yang lagi santai aja gitu loh ngerti gak sih maksud gue gitu kan jadi ya gue perlakuin kayak motor-motor Harley gitu-gitulah gitu jadi karena begitu yaudah gue tetep harus punya motor yang bisa buat harian nah gue tuh memang lagi pengen banget motor touring yang memang proper gitu ya memang dari pabrikan pilihannya ada banyak tuh waktu itu ada Kawasaki Versys 2.5 dan juga ada Inazuma Suzuki Inazuma dan ada VR Vortex 2.5 nah tetapi ini di kelas 2.5 semua ya karena saat itu untuk kelas 150 belum ada yang meneluarkan ya Honda belum ngeluarin sampai 150X saat gue membeli Aerox ya kan nah sehingga gue akhirnya survei gitu loh gue cari tau penyakitnya apanya masalahnya keribetannya dan lain sebagainya banyak lah karena gue sangat-sangat mempertimbangkan karena sekarang ini di jaman saat ini tuh motor 2.5 cc tuh gak murah mahal terutama motor yang memiliki spesifikasi khusus ya seperti Versys VR Vortex itu lumayan cukup tinggi harganya ya harga bekasnya aja tuh kalau misalnya Versys itu masih sekitar di atas 50 juta ya kalau gak salah ya kalau gak salah ya tolong dikoreksi kalau salah kalau Inazuma itu memang dia menjadi yang paling murah tuh ada yang jual di sekitar 20 jutaan dan juga kalau misalnya Vortex spare Vortex itu di angka 30 jutaan jadi tengah-tengah antara si Inazuma dan Versys gitu ya tiga-tiganya itu gak memenuhi gak memenuhi apa yang gue pengen maka dari itu gue gak mau ngambil Siko jadi gue cut aja tuh tiga-tiganya gitu loh oke deh gue pending dulu sambil gue nungguin motor yang memang gue pengen banget dan sambil gue nungguin gue beli Aerox itu jadi Aerox itu sebenarnya adalah motor sementara temen-temen ya agak kalau dibilang sementara agak jumawa juga gue ya karena kan seakan-akan gue tuh banyak duit gitu loh tetapi ya Alhamdulillah aja sih maksud gue kejekima ada aja gitu kan nah Aerox itu jadi buat sementara saat itu nah sehingga gue seiring berjalannya waktu sebenarnya gue cukup nyaman dengan menggunakan Aerox tapi cewek gue yang gue suka bonceng itu menyatakan bahwa tidak nyaman menggunakan Aerox dan itu dikeluhkan oleh banyak cewek sih ya kalau cewek suruh milih bit sama Aerox kayaknya mereka lebih milih bit tuh karena ya Aerox ya lo tau ya gitu tinggi agak keras nah makanya gue akhirnya berpikir ulang tuh untuk menggunakan Aerox secara terus menerus sampai akhirnya ada announcement dimana Honda itu akan merilis CB150X waktu itu pertama kali dipamerin di pameran otomotif apa gitu gue lupa ya teman-teman ya cuman waktu itu dia baru ada unit displaynya aja belum ada stocknya gue udah langsung nanya ke sales langganan sales Honda langganan keluarga gue gitu apa namanya gue tanya apakah udah ada stocknya belum belum masuk katanya nah belum masuk sehingga akhirnya gue harus bersabar lagi sambil gue pelan-pelan jual si Aerox ini nah kebetulan banget Aerox ini laku terus gue tanya lagi ke sales yang gue biasa beli langganan gue sales Honda langganan gue dan keluarga mereka bilang udah ready dia bilang udah ready gitu udah bisa dibeli dan gue tanya apakah inden enggak langsung gue sikat hari itu juga ya jadi itu alasan kalau misalnya kita lihat historical backgroundnya kenapa gue beli motor CB150X tetapi kalau kalian tanya nih alasan konkret alasan jelas ya kenapa gue beli motor CB150X gini gue itu suka motor yang nyaman santai tapi juga tangguh di saat yang bersamaan gitu kita punya banyak varian metik di pasaran ya ada PCX ada ADV untuk kelas touringnya ya kan untuk kelas adventurenya tetapi again ya itu itu metik mau skuter itu sekali lagi itu skuter ya apa namanya basicnya ADV dan PCX juga enggak beda jauh gitu kan tetapi kan apa namanya fisiknya itu secara fisik itu kan berbeda jauh ini yang membuat ngecoh ngecoh kita kan gitu makanya banyak tuh temen-temen gue yang pakai ADV enggak lama ngeluh gitu kan wah ada yang soknya rusak apa gimana gitu ya terus ada yang ngeluhin tenaganya nah jadi kan kayak apa ya kayak waktu gue waktu gue nyoba ADVnya Sabi juga tuh gue kan sering bawa tuh ADVnya Sabi yang masih berasa skuter apa namanya skutik dalam kota gitu loh skutik perkotaan gitu loh yang untuk daily commute aja gitu gue enggak nemuin apa namanya apa ya harus banyak penyesuaian lah pokoknya untuk bisa sampai ke kata-kata nyaman dan aman untuk touring menurut gue gitu karena again ya ADV itu ya skutik gitu loh sementara kalau misalnya CB150X itu udah jelas ya CB150R nya itu aja itu udah banyak yang dibuat bawa box heavy duty gitu-gitu ya apalagi yang CB150X ini yang memang dia memang dirancang untuk seperti itu pasti lebih tangguh seharusnya dan selama gue pake ini Alhamdulillah bunyi kelotok-kelotok belum gue temuin insya Allah gak gue temuin ya terus habis itu rangkanya juga aman itu ternyata itu udah dijelasin kan berkaitan dengan torsi baut nah itu silahkan nonton di video grid auto atau apa gitu gue lupa ya itu ada penjelasannya dari apa namanya montirnya ahas lalu secara leluh ya nah ini kita bicara leluh nih mungkin ya gak lama nih ntar nih akan muncul nih ya kan pesaingnya nih misalnya katakanlah dari Yamaha gitu dari bener-bener pesaingnya gitu ya akan ngeluarin MT15 Tracer atau apalah gitu ya oke keren ya mungkin keren modern segala macam fituristik tetapi percaya sama gue 5 tahun ke depan ya tampang dari Honda CB150X ini itu gak akan lekang oleh waktu nah jadi itulah kenapa gue beli CB150X ya apakah lo mau touring bang nah kalau soal touring itu nanti gue akan kasih tau ya cuman gak sekarang karena menurut gue tusun karena motor gue pun itu masih dalam perancangan masih dalam apa namanya upaya modifikasi lah gitu ya jadi biar bisa bawa box gitu-gitu ya gue harus bener-bener berpikir karena kan kalau apapun itu cuman ya itu dari kepala langsung dikerjain itu kadang-kadang itu malah membawa petaka gitu ya gue gak mau gue harus berhitung nih mulai sekarang nih ya gue harus berhitung baik secara finansial maupun secara pengukuran teknisnya gitu loh jadi harus terukur gitu teman-teman ya oke terima kasih semua yang menonton selamat berpuasa ya selamat sahur semuanya dan mohon maaf jika gue ada salah-salah kata sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh